Wali kota Paikumbu Riza Falepi mendorong agar masyarakat di daerahnya dapat aktif dalam pengawasan aliran kepercayaan masyarakat atau Pakem sehingga tidak berkembangnya aliran-aliran yang menyalahi aturan yang ada. Hal ini disampaikannya saat membuka sosialisasi Pakem bagi tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemuda-pemudi di Paikumbu tengah pekan kemarin. Ia mengatakan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kota Paikumbu ini tidak terlepas dari besarnya peranan masyarakat dalam pengawasan aliran kepercayaan. Diharapkan dengan sosialisasi ini masyarakat dapat aktif dalam pengawasan sehingga tercipta lingkungan yang damai. Sosialisasi ini juga untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam menumbuh kembangkan daya cegah tangkal dini dalam segala bentuk kegiatan aliran kepercayaan masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan. Sehingga tercipta rasa aman di tengah-tengah masyarakat yang akan mendukung proses pelaksanaan pemangunan di segala bidang yang berdampak pada terwujudnya persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat. Mudah-mudahan dengan kesadaran yang selalu kita ingatkan ini, kemudian juga timpakannya ada ya, semua persoalan-persoalan yang sifatnya intoleransi, yang sifatnya bisa menciptakan sesuatu yang memantik ketidakdamaian gitu ya, apalagi ada provokasi gitu kan, itu bisa kita netralisir. Setidaknya bisa kita kurangi dan ini mudah-mudahan bisa memudahkan bagi kita untuk menolong. Sementara itu Kapolres Paikumbu AKBP Alek Prawira mengatakan bahwa selama ini pakem di kota Paikumbu telah berjalan dengan semestinya yang membuat lingkungan tetap kondusif. Meskipun di Paikumbu ada penangkapan beberapa terduga terorisme dalam beberapa waktu lalu, ini memang terus dilakukan sehingga dapat menjaga kedamaian dan kerukunan beragama. Ia mengatakan bagi masyarakat ada yang mendapati hal yang jangkal dan aneh, dapat segera melapor ke pihak berwenang seperti kepolisian. Untuk kegiatan pakem berjalan ya, sebagaimana mestinya, kemudian untuk kegiatan kondisitas di masyarakat, Kamtip Mas, Alhamdulillah terjaga dengan baik, kerukunan juga terjaga dengan baik. Meskipun ada beberapa kali penangkapan terduga terorisme, itu memang harus dilakukan dan itu sudah kita kornasikan dengan Bezos 88. Semoga situasi keamanan di Paikumbu tetap terjaga, termasuk juga dalam kerukunan beragamanya.